Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel auto mekanik Innova kendalanya AC mobil dingin ya Kita mau terusuri dimana masalahnya Mobilnya jarang perawatan dan telah lama katanya ya Telah lama tidak servis Servis yang meliputi pencucian coil dan blower Dan pemurnian prion dan pengisian oli kompresor ya Kita tanpa lama-lama langsung menganalisakan bahwa ini kompresor kekurangan oli ya Karena jarang di servis Kita coba blushing dengan mesin modelen Dengan recovery, recycle dan charging clean equipment ya Ini sedang proses pemurnian prion Dan blushing-blushing merupakan penarikan oli kompresor dan penyodotan Oli-oli yang lama Bekas kikisan di dinding block piston Dan pembersihan dan pembilasan dengan sistem prion L134 Nantinya kita isikan dengan oli yang baru ya Dengan oli ND8 Ini sistem blushing Blushing merupakan penarikan oli kompresor Penarikan dan penyodotan Setelahnya pembilasan Pembilasan merupakan proses pencucian Oli-oli kompresor yang kotor disap dan disedot Dengan cara dua arah balik-balik Pencucian dengan sistem prion L134 L134 ya Dan ini jenis-jenis oli yang telah kita tarik dari mobil Dan dari kompresornya Ada yang berwarna hitam Nah ini hitam ya Di bawah ini bekas kikisan dinding piston Nah ini agak sedikit kuning Ini sekitar 90.000 km tidak pernah diganti Ini 20.000 km Kabinnya ini kabinnya Ini tempat penyetelan aslinya Satu dua dan tiga dan anginnya Dan penyetelan Blowernya dan coilnya ada di dalam Ini Bisa kita buka Ini duduknya di dalam Filter debu dan blower dan evaporator akan kita cucikannya Di dalam ini Ini blowernya telah kita copot Dan banyak kerak debu ya Kita mau semprotkan menggunakan steam Ini soketnya Nah ini pencucian blower ya Ya banyak debu-debu yang lengket Pada saat blower berputar Pada saat apsi on Blowernya berputar kencang Dan berdebunya berterbangan Di sini kita perlu saringan Dan filter debu ya Supaya udaranya bersih Dan debunya tidak masuk ke mulut Dengan ada filter debu Debu dan udara bersirkulasi Yang bercampur dengan debu Akan sangkut di filter kami Kita mau lihat Ini coba lihat Ini debunya sangat kotor ya Ini sudah lah diganti Ini debunya Partikel-partikel debunya Banyak yang sangkut Ya Ya ini fitur kabin Wajib diganti Biasanya setiap 3 bulan sekali Ini dryer kita ganti Dengan dryer yang baru ya Nah ini nampak nih Bekas kikisan blok piston Ini ada kristalnya Atau gram-gramnya telah banyak Yang tersangkut di dryernya Ini blok-blok piston Atau bekas kikisan besi yang dipiston Pada saat AC mobil hidup Dia terangkat Dan tersangkut Atau disaring Di saringan AC ya Nah ini nampak ini kristal Ini kalau Kena matahari Dia berkilat Ini besi-besi Yang telah terkikis Nah ini telah kita ganti Dan Oli AC nya telah kita Sedat Nah ini Oli Sudah berubah Bentuk ya Dari Bening Ini bawaannya Bening begini nih Ini Oli Kita kasih yang ND8 Original Ya Atau di mobil Dia tertera ya Nah Ini Preon HPC R134A Menggunakan Preon R134A Ini Oli ND8 Maksudnya Use Oli Hanya Menggunakan Oli D8 Yang Original Densu Ya Preonnya Kita Menggunakan Yang Liquid Atau Original HPC R134 Ya Dari Mesin Teknologi Tinggi Atau Mesin Sistem Komputerisasi Ya Ini Olinya Nampak nih Olinya Telah Bertingkat Dan Olinya Psikositasnya Atau Kekentalannya Setelah Mulai Jenuh Ya Ini Menyebabkan Kompresornya Berat Bekerja Jadi Kekentalannya Telah Menurun Dan Kerja Reformer AC Telah Tidak Tidak Maksimal Ini Bisa Dilihat Oli Yang Bekas Tersedot Di Mobil Lain Dia Telah Bertingkat Tingkat Kersuakan Kompresor Disebabkan Oli AC Tidak Pernah Diganti Ini Contohnya Oli Oli Yang Telah Jenuh Ini Olinya Agak Sedikit Bening Tapi Dia Telah Bertingkat Tingkat Ini Dah Gram Gram Nampak Nampak Gram Ini Bekas Di Mobil Lain Ini Kita Ulang Kembali Dan Kita Program Sesuai Data Toyota Inopa Agak Bunyi Jadi Kita Bongkar Kompresor Ini Selang Kompresor Disini Setelah Kita Bongkar Kita Masih Kita Telusuri Karena Sudah Dua Kali Kita Isi Preon Yang Pertama Tidak Bunyi Setelah Lama Lama Dia Bunyi Terjadi Bunyi Jadi Kita Coba Bongkar Kompresor Dan Kita Lihat Apa Masalahnya Di Kompresor Ya Ini Kompresor Telah Kita Bongkar Disini Ada Bekas Gesekan Gesekan Ini Yang Disebabkan Karena Oli Asi Tidak Pernah Diganti Dan Oli Lamanya Telah Jenung Dia Jadi Inilah Yang Terjadi Gram Gram Di Di Oli Ya Oli Oli Hitam Kikis Nampak Ya Barat Barat Kikis Ini Tadinya Bunyi Dia Bervariasi Nah Ini Piston Ya Yang Terjadi Kikisan Dia Di Dalam Ini Nah Ini Begini Jadi Pelor Pelor Ini Dikikis Dia Nah Nampak Ini Nah Ini Bekas Kikisan Jadi Dia Berbunyi Nah Disini Pun Mulai Jubol Jubol Ini Makanya Tadi Kita Lihat Di Dryernya Sempat Juga Ada Kristalnya Kristalnya Berasal Dari Kikisan Ini Ya Apa Namanya Ini Kalau Bahasa Aceh Ini Kroas Ya Nah Ini Bisa Dilihat Nah Ini Nampak Dia Sudah Terkikis Nah Ini Blok Piston Pun Dia Nampak Barat Barat Ya Ini Nampak Barat Barat Nah Ini Ini Karena Oli AC Yang Telah Jenuh Dan Tidak Pernah Diganti Ya Nah Ini Kita Ganti Dengan Kompresor Baru Buat Toyota Innova Bensin Bensin Blower Nah Buka Terus Nah Tarik Atas Iya Nah Ini Barangnya Ya Buka Nah Ini Kita Mau Pasangkan Yang Baru Ini Dah Kita Cari Kesini Cari Kesana Rupanya Kompresor Bermasalah Jadi Kita Ganti Yang Baru Aja Nah Ini Buat Magnik Kita Pakai Yang Lama Supaya Jangan Terlalu Tinggi Budget Buat Polinya Kita Masih Pakai Yang Lama Karena Masih Bagus Center Pace Masih Baka Yang Lama Karena Masih Bagus Juga Agak Terhindar Kompresor Lebih Awet Maka Perlu Diganti Auli Setiap 20.000 Kilometer Dan Blushing Setiap Setahun Sekali Atau Setiap 20.000 Kilometer Sekali Ya Setelah Kita Isi Perion Dan Ganti Kompresor AC Telah Dingin Ini Ini Tidak Bunyi Kompresor Telah Hilang Ya Karena Ini Kompresor Telah Baru Tidak Ada Lagi Bunyi Cetak Cetak Dan Bunyi Cicit Ya Dingin 7 Derajat Ini Akan Turun Lagi Nantik Nantik Sampai 6 Derajat Nah Ini Bunyi Mesin Tadi Telah Kita Blushing Dengan Mesin Plug Ya 79 Bunyinya Tidak Ada Lagi Sewaktu AC Dinyalakan 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 Terima kasih.